Ibu menyuruh Sukma untuk mengantarkan kijing yang dipesan oleh tetangga. Dengan ditemani adik bungsunya, Sukma bergegas berangkat menuju rumah nenek Aminah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada pekerjaan lainnya yang harus diselesaikan oleh Sukma. Sukma merapikan dan memotong daun jati untuk diantarkan ke rumah Pak RT. Ya Allah sungguh melelahkan sekali pekerjaan yang harus ditanggung oleh anak seusia dia. Sekali lagi sungguh miris hati ini melihat anak seusia Sukma sudah harus banting tulang menghidupi kebutuhan keluarganya. Setelah kerico dan daun jati disiapkan, Sukma menuju ke rumah Pak RT. Kerico dan daun jati tersebut dihargai 6.000 rupiah. Sungguh kecil sekali nominal tersebut dibandingkan dengan jerih payah mereka dalam mencari kerico dan daun jati. Tapi beginilah hidup. Mereka masih tetap bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Terasa matahari mulai tenggelam di ufuk barat. Hari-hari mereka mencari nafkah sudah selesai untuk hari ini. Sukma kerap menanyakan keberadaan ayahnya kepada sang ibu. Ibu selalu mengingatkan Sukma agar bisa melupakan keberadaan ayahnya. Karena sang ibu pun tidak tahu di mana keberadaannya. Tadi awal kan pembawa itu mengatakan, Saya mengatakan tanggung jawab, saya menguruskan belas, angkat tangan saya. Saya berharapannya seperti ini. Tidak ada yang pinter, mas, pinter ngaji, pinter sekolahnya. Sekolah-olahnya, sekolah-olahnya, ada yang ada di sekolah-olahnya. Karena saya berjalan, sekolah saya teman, supaya saya pinter. Besok, supaya saya berjalan, menurut saya lebih mudah untuk saya, atau untuk saya. Karena saya tidak membuatnya sakit ngaji, karena saya berjalan, tetapi saya tetap ngaji sampai sekolah. Karena itu tidak penting, saya tidak tahu untuk masa depannya, tidak tahu. Saya tidak tahu, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Saya kuat. Sungguh mengharukan melihat Sukma yang rindu akan sosok ayahnya. Ya Allah, bukakanlah mata hati ayah kami, untuk kembali bersama kami di dalam keluarga ini. Soalnya pengen tanya, kenapa, kenapa kau keluar kali adik ini, kau kau tinggal? Tapi, mesti tidak pernah dijawab sama ibu, mesti di jelas notok. Kami butuh ayah, ya Allah, untuk membimbing kami dan keluarga ini. Dan berikanlah kekuatan dan ketabahan untuk ibu kami. Berkahilah kami selalu, ya Allah. tetapi sang Pinter, mengik hingga adik ini, kami harus menarik mereka untuk tukaran lain. Dan kemudian mereka tidak tutup. Saya mengerti N McD bucking 그런데 dan Nixon, untuk mendapatnya saya melakukan pencara untuk men Sapam, chicos, bukan adiknya untuk bingung kekudah. Bila kita memotong anakしました, ada hanya untuk menjemput peribahannya. Tidak di sekolah, sekolah saya pinter. Saya tidak akan membuat sesuatu, supaya perempuan lebih enak. Sekolah saya tidur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!